Api hitam tanpa batas mengembun dan membentuk bilah hitam yang dengan cepat menebas layar cahaya aray biduk. Serangan ini sangat dahsyat, jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Itu secara langsung memotong celah sepanjang 2 meter di layar cahaya Big Deeper Array. Retakan ini tidak berarti apa-apa bagi tubuh besar burung netersurgawi, namun cukup bagi para pejuang manusia ini. Cepat masuk. Pada saat ini, burung netersurgawi berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, para prajurit di sekitarnya gemetar dan dengan cepat memasuki celah itu tanpa penundaan. Hanya setelah semua prajurit masuk barulah retakan gelap itu berangsur-angsur pulih. Akhirnya, semuanya seperti baru. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di barisan. Meskipun mereka telah memasuki barisan, mereka masih bisa merasakan tekanan mengerikan dari Heavenly Netevert di luar barisan. Tidak hanya itu, ada suara di hati mereka. Kemudian, mengikuti suara itu, mereka dengan cepat berbalik dan melihat ke belakang. Tiba-tiba, sesuatu seperti peta muncul di layar cahaya antara Heavenly Netevert dan orang-orang ini. Ini adalah peta topografi seluruh Istana Pinus. Anda harus mengingatnya dengan jelas. Peta itu hanya ada dalam waktu singkat. Saat suara Heavenly Netevert menghilang, petanya juga menghilang. Namun, mereka semua adalah ahli alam agung, jadi ingatan mereka tidak buruk sama sekali. Jadi, mereka langsung memasukkan peta itu ke dalam memori. Ketika petanya menghilang, tanda terata hitam di tubuh semua orang tidak lagi bersinar. Tidak hanya itu, tekanan dari Heavenly Netevert di luar arai sepertinya telah melemah. Merasakan perubahan ini, semua orang menghela nafas lega. Kemudian, mereka segera berkumpul sesuai kekuatan masing-masing. Pada saat ini, dua sosok bergegas dari jauh. Salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, King Cheng, kamu baik-baik saja. Melihat sosok ini, semua orang kaget. Namun, Murong King Cheng tersenyum manis. Ini karena kedua sosok tersebut adalah Lin Xuan dan Shao Sui. Orang yang bertanya adalah Lin Xuan. Aku baik-baik saja. Itu menakutkan tapi tidak berbahaya. Murong King Cheng tersenyum. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar, Nak, kamu berani bermain trik di depan Heavenly Netevert. Kamu pasti mati kali ini. Setelah kita keluar dari sini, Lord Heavenly Netevert pasti akan membakarmu menjadi abu. Orang-orang dari istana burung ilahi mencibir. Tuan muda kesembilan dari keluarga Shen juga menatap Lin Xuan dengan tatapan mematikan di matanya. Yang lain memiliki ekspresi aneh di wajah mereka karena mereka masih tidak tahu bagaimana Lin Xuan bisa masuk. Mendengar ancaman si Shen Niao Gong, Lin Xuan mendengus dingin. Sekelompok idiot, beraninya kamu menertawakanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Heavenly Netevert akan melepaskanmu setelah kamu membantunya? Mendengar ini, jantung semua orang berdebar kencang. Iya, dengan kepribadian kejam burung neter surgawi, bagaimana ia bisa membiarkan mereka pergi. Mungkin Heavenly Netevert akan membunuh mereka setelah mereka menyelesaikan misinya. Wajah orang-orang di istana burung ilahi juga menjadi sangat jelek. Mereka juga bingung dengan pertanyaan ini, tetapi mereka tidak ingin melihat ekspresi bangga Lin Xuan, jadi mereka berkata dengan dingin. Tidak peduli apa, Lord Heavenly Netevert masih merupakan sosok hebat yang telah melampaui kerajaan. Kata-kata orang seperti itu pasti bisa dipercaya. Selama kita membantunya menyelesaikan misinya, dia pasti akan melepaskan kita. Yang mulia, Lin Xuan memandang orang-orang di istana burung ilahi dengan jijik. Aku benar-benar tidak tahu apakah kalian manusia atau monster. Beraninya kamu menyebut binatang buas yang tiada taranya sebagai tuan. Jika itu adalah ahli manusia, mungkin aku bisa mempercayainya. Tapi untuk monster, aku benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk mempercayainya. Lin Xuan berkata dengan dingin. Mendengar ini, semua orang ragu-ragu. Apakah kita benar-benar akan membantu Heavenly Netevert menyelesaikan misinya? Tapi apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak menyelesaikan misinya? Waktu kita terbatas, dan Heavenly Netevert telah memasang segel. Jika kita tidak melakukan apa yang dia katakan, setelah waktunya habis, api hitam di tubuh kita akan menyala. Pada saat itu, kita tidak akan bisa melarikan diri. Banyak prajurit menggelengkan kepala dan mendesah. Mungkin kita bisa menemukan kunci rantai bintang dan kemudian bernegosiasi dengan Heavenly Netevert. Seorang prajurit berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, mata semua orang berbinar dan mereka mengangguk. Ini memang ide yang bagus. Namun, saat mereka tersenyum, prajurit yang menyarankan ide ini tiba-tiba terbakar. Api hitam langsung menutupi prajurit itu. Dalam sekejap mata, prajurit itu terbakar habis dan tidak ada lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Seolah-olah mereka diselimuti oleh ketakutan yang sangat besar. Tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Itu terbakar. Api hitam di tubuh kita terbakar. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Ini tidak mungkin. Kami baru masuk dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, batas waktunya masih sangat lama. Bagaimana bisa terbakar tanpa alasan? Semua orang ketakutan dan tidak mengerti. Namun, mereka tidak tahu bahwa di luar barisan pertahanan, burung neter surgawi sedang menatap mereka dengan dingin. Huff, segerombolan semut mencoba mengendalikanku. Lelucon yang luar biasa. Ternyata Heavenly Neteh Bird memantau setiap gerakan mereka. Ia bahkan bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Namun, orang-orang di dalam barisan sama sekali tidak menyadari hal ini. Pada saat ini, naga merah membuka mulutnya. Berhenti bicara. Burung neter surgawi dapat mendengar kata-katamu. Orang itu baru saja berbicara kasar dan tentu saja membuatnya marah. Itu sebabnya dia berakhir seperti ini. Apa, ia bisa mendengar percakapan kita? Mendengar kata-kata naga merah, semua orang terkejut. Namun, mereka segera mengerti. Ini karena masing-masing dari mereka memiliki tanda teratai hitam. Hal ini sangat aneh. Mungkin Heavenly Neteh Bird dapat mendengar percakapan mereka melalui tanda ini. Mengapa kita tidak menggunakan akal ketuhanan kita untuk berkomunikasi? Seseorang menyarankan. Jangan sia-siakan energimu. Apapun yang kamu lakukan tidak bisa lepas dari pengawasan burung neter surgawi. Jadi, aku menyarankanmu untuk tetap di sini dengan patuh. Kata naga merah dengan dingin. Karena dia pernah berada di atas alam raja, dia mengetahui metode orang-orang di alam itu dengan sangat baik. Metode dari sosok-sosok tak tertandingi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh para penguasa ini. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi jelek. Seolah-olah mereka sedang diawasi dan tidak bisa berbuat apapun untuk mengancam burung neter surgawi. Dengan kata lain, hidup mereka sepenuhnya berada di tangan burung neter surgawi. Dari percakapan tersebut, Lin Suan juga mengetahui tujuan orang-orang ini. Pertama, mereka ingin menemukan ruang Array yang dapat mengontrol Array. Kedua, mereka ingin menemukan kunci rantai astral burung neter surgawi. Setelah mendengar ini, mata Lin Suan berbinar. Sebelumnya, dia dan Zhao Sui masuk lebih awal, jadi mereka tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi di luar. Namun, nampaknya meskipun Heavenly Neteh Bird sangat menakutkan, ia tidak dapat memasuki Array dalam waktu singkat. Terlebih lagi, sepertinya ada batasan kuat pada tubuhnya. 182 Namun, tampaknya meskipun Heavenly Neteh Bird menakutkan, ia tidak akan bisa memasuki formasi untuk sementara waktu. Terlebih lagi, sepertinya ada batasan kuat pada tubuhnya. Itu sebabnya mereka mencari kunci untuk menghapusnya. Awalnya, Lin Suan tidak punya cara untuk menghadapi Heavenly Neteh Bird yang kuat, apalagi mendapatkan api hitam di tubuhnya. Namun, tampaknya hal itu bukan tidak mungkin. Selama mereka bisa menemukan kunci Stellar Chains, dengan bantuan naga merah, mereka mungkin punya kesempatan. Lin Suan tidak ingin membunuh Heavenly Neteh Bird karena dia tahu bahwa meskipun dia menemukan kuncinya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Tujuannya adalah api hitam di tubuh Heavenly Neteh Bird dan darah esensi di tubuhnya. Dua hal inilah yang dia dan naga merah inginkan. Oleh karena itu, sepertinya mereka harus menemukan kunci Stellar Chains sebelum orang lain. Selain itu, dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan ruang kendali formasi susunan pertahanan ini. Namun, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan, dan itu adalah menyelamatkan murong King Cheng. Ruzilong, adakah cara untuk menghilangkan api hitam di tubuh King Cheng? Lin Suan bertanya. Karena burung Neter Surgawi tidak memberi tanda teratai hitam padanya, dia tidak khawatir burung Neter Surgawi akan mendengar kata-katanya dan naga merah. Dalam keadaanku saat ini, tidak akan mudah untuk menghilangkan api hitam itu. Terlebih lagi, burung Neter Surgawi mungkin akan menemukannya selama proses tersebut. Kalau meledak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, aku bisa menggunakan beberapa metode untuk memutus sementara hubungan antara burung Neter Surgawi dan api hitam milik murong King Cheng. Kalau begitu, perlahan-lahan aku akan mencari cara untuk memecahkannya. Jawab naga merah. Oke, ayo kita lakukan itu sekarang. Setelah itu, Lin Suan menarik murong King Cheng ke sisinya dan membiarkan naga merah membentuk formasi di tubuhnya untuk sementara waktu menekan tanda teratai hitam. Adegan ini mengejutkan semua orang saat mereka melihat Lin Suan dengan mata berapi-api. Ini karena mereka tahu bahwa jika mereka dapat menekan tanda tersebut, itu berarti mereka akan aman untuk jangka waktu tertentu. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Bahkan keluarga murong hanya menyelamatkan murong King Cheng. Pertama, dia memiliki hubungan khusus dengan murong King Cheng, jadi tentu saja dia harus menyelamatkannya. Kedua, dia tidak akrab dengan yang lain, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Terlebih lagi, menekan api hitam bukanlah tugas yang mudah. Dengan budidaya naga merah saat ini, menekan salah satu dari mereka tidaklah mudah sama sekali. Demi stamina naga merah, Lin Suan tidak membiarkan dia menyelamatkan orang lain. Namun, meskipun dia mengatur formasi untuk murong King Cheng, Lin Suan tetap tidak membiarkan murong King Cheng mengikutinya. Sebaliknya, dia diizinkan kembali ke keluarga murong. Ini karena dia tahu lebih aman bagi murong King Cheng untuk tinggal bersama keluarga murong daripada di sisinya. Langkah selanjutnya adalah menjelajahi Istana Pinus. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan terbang ke depan bersama Zhao Sui. Ayo pergi juga, kata murong King Cheng dengan suara yang dalam. Kemudian, dia memimpin keluarga murong dan berangkat. Setelah itu, para prajurit dari pasukan lain juga berangkat. Istana Pinus adalah area inti dari alam rahasia surgawi yang tenang. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Jika mereka bisa mendapatkan satu atau dua di antaranya, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Meskipun mereka masih tidak bisa melawan Heavenly Netheber, setidaknya mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Lin Suan dan Zhao Sui memimpin dan dengan cepat bergerak melewati Istana. Segera, mata Lin Suan berbinar dan dia dengan cepat terbang ke samping. Energi spiritual yang sangat kaya. Dia berhenti di depan sebuah pohon kecil berwarna ungu. Uji-wuji. Monyet putih kecil itu sepertinya mencium aroma dan segera terbang keluar dari tas binatang iblis. Ia memandangi pohon ungu di depannya dan menyipitkan mata besarnya. Ini barang bagus. Ini adalah anggur roh ungu. Naga merah juga meneteskan air liur di sampingnya. Namun, Lin Suan dan Zhao Sui jauh lebih berhati-hati karena mereka tahu pasti akan ada bahaya di sekitar harta karun alam ini. Entah itu formasi yang kuat atau binatang iblis yang kuat. Oleh karena itu, keduanya tidak bergerak dan dengan cepat melihat sekeliling. Kalian berdua jangan melihat. Cepat ambil. Naga merah meraung dan dengan cepat berlari ke depan. Dia melambaikan cakar naganya dan meraih anggur umu itu. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak mengambil apapun. Uji-wuji. Tubuh monyet putih kecil itu bersinar dan memetik semua buah anggur ungu. Kemudian, ia dengan cepat memakannya. F. Cek. Monyet sialan. Kenapa kamu begitu cepat? Beri benhuang beberapa. Naga merah dan monyet putih kecil mulai berebut buah anggur. Lin Suan dan Zhao Sui terkejut karena mereka menyadari bahwa putih kecil tidak berada dalam bahaya selama seluruh proses. Mungkinkah kita terlalu memikirkan sesuatu? Lin Suan bertanya dengan curiga. Mungkin, sudut mulut Zhao Sui sedikit bergerak. Monyet putih kecil tidak mempedulikan hal itu. Ia melambaikan cakarnya yang berbulu dan dengan cepat memberikan beberapa buah anggur kepada Lin Suan dan Zhao Sui. Sepertinya kita terlalu banyak berpikir. Cobalah. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Lalu, dia memasukkan buah roh ungu ke dalam mulutnya. Begitu buah roh memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi roh murni dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual yang murni. Pantas saja ini adalah harta karun Istana Pinus. Ini luar biasa. Mata Lin Suan berbinar. Anggur umus ukuran kuku jari itu setara dengan kerja keras selama dua hingga tiga bulan. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti barang bagus. Di sampingnya, Zhao Sui memakannya dan tersenyum. Kemudian, dia mengaktifkan void sky ice dan dengan cepat mengamati sekelilingnya. Saat berikutnya, dia terkejut. Itu adalah buah api, rumput kirin, buah bulan separuh. Satu demi satu, buah roh aneh muncul di bidang penglihatannya. Selain itu, tidak ada batasan kuat di sekitar buah roh, juga tidak ada monster kuat yang menjaganya. Kalian berdua tidak perlu terlalu terkejut. Meskipun buah roh ini sangat berharga di dunia luar, di Istana Pinus, mereka hanyalah pohon buah biasa. Naga merah menjelaskan sambil terbang ke depan. Monyet putih kecil itu bahkan lebih cepat lagi. Itu berubah menjadi sambaran petir putih dan melintasi hutan buah-buahan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kuno. Buah roh yang bagus hanyalah pohon buah biasa di sini. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan terbang ke depan bersama Zhao Sui. Karena tidak ada batasan, mereka tidak menahan diri dan segera memetik buahnya. Saat Lin Suan dan Zhao Sui memasuki hutan buah, prajurit lain di belakang mereka tiba. Saat mereka melihat buah roh di tanah, mata mereka berbinar. Jangan gegabuh. Hati-hati. Seorang tetua menghentikan beberapa prajurit muda yang hendak bergegas mendekat. Kemudian, dia dengan tegas menceramahi mereka. Anak muda, jangan gegabuh. Pasti ada batasan yang kuat atau monster ganas di dekat harta karun ini. Kamu harus hati-hati. Jangan gegabuh. Kalau tidak, bukan masalah besar jika kamu tidak mendapatkan buah roh. Jika kamu kehilangan nyawa, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Penatua itu sangat serius saat mendidik bawahannya. Prajurit lainnya mengangguk. Memang benar, menurut mereka, karena ada begitu banyak kekayaan alam di tempat ini, pasti ada batasan yang sangat kuat di sekitarnya, atau pasti ada binatang buas yang tiada taranya. 183. Ayo kerjasama. Kelompok itu dengan hati-hati mengamati sekeliling dan perlahan-lahan mendekati kebun. Saat ini, suara gemerisik terdengar dari kebun. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang merangkak. Ada gerakan. Banyak orang memusatkan perhatiannya dan menatap lurus ke depan. Para prajurit muda juga gugup. Untungnya, mereka mendapat bimbingan dari para tetua. Kalau tidak, mereka mungkin akan menjadi makan siang monster jika mereka naik dengan gegabuh. Para seniman bela diri itu juga memiliki rasa takut yang masih ada di wajah mereka, dan mereka sangat berterima kasih kepada sesepuh yang menghentikan mereka. Namun, saat berikutnya, semua prajurit muda tercengang. Mata mereka melebar seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini karena apa yang berjalan menuju Guolin Li bukanlah binatang iblis yang kuat, melainkan seekor ular berwarna merah tua. Hei, bukankah itu hewan peliharaan Lin Suan? Mengapa ada di sini? Iya, seharusnya ada susunan pembatasan yang kuat di sini. Mengapa tidak apa-apa? Mungkinkah mereka merusaknya? Sekelompok orang sangat bingung. Bahkan generasi yang lebih tua pun tercengang. Sialan kamu, kamulah ularnya. Seluruh keluargamu adalah ular. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah dan menggigit buah kirin di tangannya. Apa yang dimakannya? Mungkinkah itu buah roh tingkat tertinggi? Kerumunan itu mengabaikan kutukan naga merah dan menatap buah roh di tangannya. Iya, sepertinya buah roh tingkat tertinggi. Itu pasti buah roh tingkat tertinggi. Rombongan pun heboh dan ingin segera menerkamnya. Namun, mereka baru saja diceramahi oleh para tetua dan tidak berani bergerak maju dengan gegabuh. Pasti ada susunan pembatas yang kuat di tempat yang memiliki buah roh bermutu tinggi. Sial, bagaimana mereka bisa masuk? Mungkinkah mereka merusak susunannya? Anak ini bisa memasuki arai biduk dengan cara yang aneh. Kelompok itu memandang ke depan dengan curiga. Naga merah juga tercengang saat mendengar percakapan orang banyak. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini juga berpikir bahwa pasti ada batasan yang menakutkan di sekitar kebun. Sepertinya mereka masih belum mengerti tempat seperti apa Istana Pinus itu. Namun, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini masuk begitu saja. Dia segera berkata dengan keras, tentu saja ada susunan pembatas, dan itu sangat kuat. Namun, Ben Huang adalah seorang Grandmaster Formasi. Tentu saja, dia akan mampu membuka jalan berdarah. Sedangkan bagi kalian, kalian tidak akan bisa melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Aku jamin tidak ada orang di bawah level raja yang bisa masuk hidup-hidup. Apa? Sangat kuat. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar ini. Meskipun mereka tidak terlalu mempercayainya, pihak lain adalah eksistensi yang bisa memasuki formasi biduk tanpa ada yang menyadarinya. Jika mereka benar-benar bersaing dalam hal formasi susunan, kemungkinan besar tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi pihak lain. Oleh karena itu, sesaat orang-orang ini terkejut. Ketika naga merah melihat bahwa kata-katanya telah menakuti banyak prajurit, dia tertawa di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia berpura-pura sangat tenang. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu mengakuiku sebagai rajamu dan menjadi hewan peliharaanku, aku dapat mempertimbangkan untuk membantumu masuk. Apa? Anda ingin kami menjadi antek Anda? Kenapa kamu tidak mati saja? Ular terkutuk, beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu-malu. Aku akan membunuhmu saat aku keluar. Sekelompok orang meraung marah. Siapa mereka? Kebanyakan dari mereka adalah ahli dari pasukan terkemuka, dan banyak dari mereka adalah murid istana raja. Identitas mereka bisa dikatakan sangat mulia. Namun, sekarang, seekor ular ingin menerima mereka sebagai pelayan. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Namun, setelah naga merah mendengar ini, dia melambaikan cakar naganya dengan nada menghina. Sekelompok hal-hal bodoh, saat Benhuang berkuasa, nenek moyangmu bahkan belum lahir. Menjadi manusia peliharaan Benhuang jelas merupakan berkah yang telah kamu kembangkan selama delapan kehidupan. Sekarang, kamu masih berkicau dan mengeluh tidak rela. Biarku beritahu padamu, tidak semua orang bisa menjadi hewan peliharaan Benhuang. Hanya yang mulia surga ketujuh atau murid keluarga raja yang hampir tidak bisa menjadi hewan peliharaan manusiaku. Mendengar ini, wajah yang mulia surga ketujuh dan para penggarap istana raja langsung menjadi gelap. Sial, ular ini terlalu keji. Itu jelas menargetkan mereka. Para tetua ini sangat marah hingga janggut mereka bergetar. Niat membunuh memenuhi tubuh mereka. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan memotong ular ini menjadi seratus delapan bagian. Namun, mereka tidak berani melakukannya. Ini karena orang-orang tua ini sangat yakin bahwa pasti ada arai pembatas yang kuat di dekat kebun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan naga merah itu berteriak dan tidak berani melakukan apapun. Melihat wajah gelap orang-orang ini, naga merah merasa segar. Pada saat ini, Lin Suan dan dua lainnya di kebun hampir selesai panen. Oleh karena itu, mereka segera berjalan mendekat. Lin Suan melirik para penggarap di depannya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia memanggil naga merah dan segera keluar dari kebun. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Terutama para master arrai. Mata mereka terbuka lebar. Mereka harus melihat dengan jelas bagaimana pihak lain melanggar arrai pembatas. Namun, mereka segera tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Suan dan yang lainnya tidak melanggar arrai pembatasan sama sekali. Sebaliknya, mereka menyombongkan diri. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ada sesuatu yang mendalam pada gerak kaki mereka? Sekelompok arrai master dengan cepat menganalisis situasinya. Lin Suan dan Zhao Sui, yang belum pergi jauh, mendengar kata-kata ini dan tertawa. Namun, mereka tidak menjelaskan apapun. Naga merah, sebaliknya, tertawa keras. Dia berbalik dan memandang orang-orang di kejauhan dengan jijik. Haha, sekelompok idiot, kamu bisa menganalisisnya perlahan. Ketika para pembudidaya di belakang mendengar ini, mereka sangat marah hingga muntah darah. Terutama para master arrai dan tokoh generasi tua. Wajah mereka mengerikan. Ular sialan itu, aku adalah seorang master formasi. Aku tidak yakin kalau aku tidak bisa menghancurkannya. Benar, jika kita bergabung, kita pasti bisa menghancurkannya. Para seniman bela diri mudah saling memandang dengan cemas saat mereka berdiskusi satu sama lain. Kenapa aku merasa tidak ada arrai pembatas di sini? Menurutku juga begitu. Lihatlah Lin Suan. Dia hanya berjalan dengan santai. Dia sepertinya tidak melanggar arrai pembatas. Ya, mungkinkah para tetua melakukan kesalahan? Meskipun suara para murid ini lembut, persepsi jiwa generasi tua sangat tajam. Oleh karena itu, mereka mendengar semua yang dikatakan. Tiba-tiba, wajah para tetua menjadi gelap. Banyak dari mereka berbalik dengan marah. Tidak ada arrai pembatasan. Bagaimana ini mungkin? Nak, hari ini aku akan memberitahumu bahayanya menjadi muda dan bodoh. Setelah mengatakan itu, salah satu arrai master mengulurkan tangannya, meraih seorang kultifator muda, dan melemparkannya ke kebun di depan. Yang lainnya berteriak ketakutan. Mereka tidak menyangka para master arrai akan menyerang mereka. Kultifator muda yang terlempar semakin bingung. Dia bahkan lupa untuk menolak. Celepuk. Kultifator muda itu terjatuh ke dalam kebun. Namun, saat berikutnya, semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa tidak ada susunan pembunuhan yang kuat seperti yang mereka bayangkan. 1184 Prajurit muda itu bangkit dari tanah dan dengan cepat berjalan beberapa langkah di hutan sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku baik-baik saja. Aku belum mati. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia mengabaikan yang lain dan memetik buah roh dengan panik. Dia baik-baik saja. Ketika Prajurit muda lainnya melihat ini, mereka sangat gembira. Tanpa mempedulikan hal lain, mereka dengan cepat bergegas maju. Benar saja, sampai mereka memasuki kebun dan memakan buah roh tingkat tertinggi, mereka tidak menemukan bahaya apapun. Melihat pemandangan ini, para tetua dan master formasi sangat marah hingga mereka muntah darah dan gemetar. Memalukan, terlalu memalukan. Mereka bahkan tega mati. Setelah belajar dalam waktu yang lama, mereka menemukan bahwa tidak ada barisan pertahanan di tempat ini. Sungguh menggelikan bahwa mereka bertingkah seperti senior dan pamer di depan para murid. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka sangat bodoh. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah buah roh tingkat tertinggi. Bagaimana tidak ada pembelaan? Para tetua dan master susunan akan menjadi gila. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa buah roh tingkat tertinggi di mata mereka hanyalah buah biasa di Istana Pinus. Tidak diperlukan susunan pertahanan. Para tetua akan menjadi gila. Mereka tidak menyangka akan ditipu oleh ular. Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi merah dan mereka ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Cacing sialan, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Kalau tidak, aku akan memasakmu dan memakanmu. Iya, dan Lin Suan itu. Beraninya dia memetik begitu banyak buah roh di depan kita. Dia pantas mati. Para tetua dan master formasi mengertakkan gigi dan berkata. Namun, mereka tidak peduli tentang Lin Suan sekarang. Sebaliknya, mereka berlari ke kebun di depan mereka seperti angin. Bocah kecil terkutuk, tinggalkan beberapa untuk orang tua ini. Orang-orang ini berlari ke kebun dan mengambil buah roh dengan panik. Masih ada beberapa buah roh di kebun, tetapi kebanyakan dipetik oleh Lin Suan dan Zhao Sui. Mereka tidak peduli dengan sisanya. Namun, pada saat ini, di mata orang-orang ini, ini adalah harta karun yang langka. Lin Suan tidak tahu bahwa buah roh yang ditinggalkannya akan menyebabkan kegilaan seperti itu. Saat ini, dia dan Zhao Sui sedang menuju kembali ke Istana Pinus. Sepanjang jalan, dia menemukan bahwa buah roh yang dia lihat di dunia luar ada di mana-mana. Terlebih lagi, ini hanyalah pinggiran dari Dark Pine Hall. Bisa dibayangkan betapa banyak hal baik yang ada di Dark Pine Hall yang sebenarnya. Oleh karena itu, Lin Suan dan Zhao Sui berlari dengan cepat. Mereka menyerah pada harta biasa karena masih ada harta yang lebih baik di depan mereka. Tentu saja, jika mereka menemukan harta karun khusus di sepanjang jalan, mereka juga akan membawanya. Singkatnya, hasil panen dalam perjalanan ini jauh lebih besar daripada jumlah semua harta karun sebelumnya. Tiba-tiba, aroma yang sangat kuat datang dari depan. Ini segera menarik perhatian Lin Suan dan yang lainnya. Terutama monyet seputih salju, saking cemasnya hingga ia menggaruk-garuk telinga dan pipinya. Naga merah itu bahkan meneteskan air liurnya. Baunya enak sekali, ini benar-benar enak. Lin Suan juga terkejut. Hanya dari wanginya saja, dia bisa membayangkan energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Sekilas, dia tahu bahwa itu jauh melampaui buah spiritual yang dia peroleh sebelumnya. Zhao Sui juga tercengang dan ada sedikit kegembiraan di matanya yang indah. Keduanya saling memandang, lalu dengan cepat bergerak maju. Tak lama kemudian, sebuah pohon tinggi muncul di hadapan mereka. Itu adalah pohon kuno. Cabang-cabangnya sudah tua dan layu, menyerupai naga azure yang melingkar. Dari kelihatannya, usianya setidaknya beberapa ribu tahun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah daun dan buah di atasnya. Daunnya berwarna perak dan bersinar dengan cahaya perak, seolah-olah terbuat dari perak. Buahnya berwarna merah menyala, seolah-olah terbakar api. Keharuman yang kaya dari sebelumnya dikeluarkan oleh pohon kuno ini. Ini adalah pohon phoenix api daun perak. Naga merah melihat ke depan dengan ekspresi serius. Pohon phoenix api daun perak. Mendengar ini, murid Lin Suan mengerut saat dia menatap ke depan. Dia telah menerima warisan Niwa of Gojoseon dan ajaran Lord Alkohol sebelumnya. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan ramuan spiritual di dunia ini. Oleh karena itu, dia juga mengetahui legenda Silver Leaf Fire Phoenix. Ini adalah pohon kuno yang sangat berharga yang jarang terlihat bahkan di zaman kuno. Jika daun perak dipetik untuk membuat teh, maka dapat meningkatkan kekuatan jiwa seorang pejuang. Kita harus tahu bahwa sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa seorang pejuang, dan tidak banyak ramuan spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Buah phoenix api daun perak ini adalah salah satunya. Buah berwarna merah disebut buah phoenix. Itu bisa melemahkan tubuh seorang pejuang dan meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Dapat dikatakan sebagai sumber energi yang sangat murni. Jika keduanya digunakan bersamaan, itu juga bisa meningkatkan jiwa bela diri seorang pejuang. Mungkin buah spiritual lainnya dapat meningkatkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual seseorang, namun hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat meningkatkan jiwa bela diri seseorang. Namun, buah phoenix api daun perak ini bisa melakukannya. Oleh karena itu, di zaman kuno, ini adalah harta karun yang membuat banyak pejuang tergila-gila. Mendengar perkenalan Lin Suan, Zhao Sui juga terkejut. Dia tidak menyangka akan menemukan barang berharga seperti itu di sini. Namun, saat ini, suara terkejut datang dari belakang. Itu adalah pohon phoenix api daun perak. Bagus sekali, kami kaya. Kami kaya. Mendengar suara ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak menyangka seseorang akan mengenali pohon kuno ini. Tanpa perlu berbalik, beberapa sosok sudah mendarat di dekatnya. Orang di depan adalah pria parubaya dari Istana Ares, Duan Tianlang. Para prajurit di belakangnya juga merupakan ahli dari Istana Ares. Orang-orang ini semua memandang ke depan, hati mereka membara karena kegembiraan. Ada ratusan daun perak dan lusinan buah phoenix api. Kali ini kita benar-benar kaya. Duan Tianlang memandang ke depan, sangat bersemangat. Pohon kuno itu sudah sangat tua. Pohon itu tidak semewa pohon biasa lainnya. Di atasnya hanya ada ratusan daun perak yang beterbangan tertiup angin. Di tengah daun perak itu, ada puluhan buah berwarna merah menyala. Kedengarannya sangat sedikit, tapi ini sudah banyak. Seseorang harus tahu bahwa seseorang bahkan tidak dapat menemukannya di dunia luar. Duan Tianlang mengjilat bibirnya, lalu menoleh dan menatap Lin Suan. Nak, pergilah. Tempat ini telah dipesan oleh Istana Ares. Dia secara alami tidak ingin berbagi hal baik seperti itu dengan orang lain, jadi reaksi pertamanya adalah mengusir Lin Suan dan Zhao Sui. Of, F cek kamu. Jika kita ingin memesan tempat ini, kitalah yang harus memesannya. Kalian dari Istana Ares, pergilah dari Benhuang. Kalau tidak, jangan salahkan Benhuang karena bersikap kasar. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Pohon Phoenix api daun perak berguna untuknya, jadi tidak akan diberikan begitu saja. Nak, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan kesalahan. Kamu tidak bisa mengalahkan kami. Lagi pula, seniorku dan Yan Feng ada di dekat sini. Ketika mereka tiba, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Ekspresi Duan Tianlang sangat tajam saat dia mengancam Lin Suan. Saudara Duan, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda. Pada saat ini, tawa keras lainnya terdengar. 1185. Saudara Duan, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda. Pada saat ini, tawa keras lainnya terdengar. Kemudian, orang-orang dari Istana Burung Ilahi dengan cepat terbang dari jauh. Mereka menyapa Duan Tianlang dan kemudian menatap pohon kuno di depan mereka dengan mata berapi-api. Saudara Duan, bagaimana kalau kamu dan aku bekerja sama untuk mengusir pencuri ini dulu? Tetua dari Istana Burung Ilahi berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, aku sudah lama ingin melakukan itu. Duan Tianlang mengangguk. Istana Burung Ilahi adalah sekutu Istana Ares, sehingga mereka dapat berbagi sumber daya. Apalagi Istana Ares tidak sekuat Istana Ares. Ketika tiba waktunya untuk membagi harta karun, Istana Ares akan mengambil bagian terbesarnya. Oleh karena itu, Duan Tianlang tidak menolak tetua Istana Burung Ilahi. Hal terpenting sekarang adalah mengusir Lin Suan dan Zhao Sui. Karena keduanya terlalu aneh. Sebelumnya, di dalam rumah gua, keluarga Raja Agung memperebutkannya, namun pada akhirnya dimanfaatkan oleh kedua pencuri tersebut. Hal ini membuatnya merasa getir. Oleh karena itu, dia harus mengusir Lin Suan sekarang. Kemudian, para prajurit Istana Ares dan Istana Burung Ilahi semua menatap Lin Suan dengan niat jahat. Melihat ini, Naga Merah sangat marah. Dia balas menatap tajam. Jika pihak lain berani menyerang, dia akan membentuk barisan pembunuhan dan bertarung sampai mati. Ekspresi Zhao Sui juga dingin, siap menyerang kapan saja. Lin Suan, sebaliknya, sangat tenang. Saya berdiri di sini. Jika Anda ingin menyerang, silakan. Kamu mendekati kematian. Seorang tetua dari Istana Burung Ilahi merah meraung, lalu mengulurkan telapak tangannya dengan cepat meraih Lin Suan. Telapak tangan itu seperti penutup, menutupi langit dan matahari, dengan cepat jatuh di hadapannya. Yang menyertainya adalah tekanan yang menakutkan. Kekuatan telapak tangan yang ganas itu seperti auman sepuluh ribu binatang, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Telapak tangan ini sangat ganas. Tetua dari Istana Burung Ilahi tidak menahan diri. Namun, Lin Suan tetap bergeming. Hanya ketika telapak tangan menakutkan itu mendekat barulah dia mengangkat lengannya dan mengacungkan jarinya. Pedangki yang mengerikan terbang keluar dari ujung jarinya, seperti ribuan tentara dan kuda, dengan niat membunuh yang kuat, dengan cepat melonjak ke langit. Saat pedangki yang menakutkan muncul, semua seniman bela diri di sekitarnya merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Pada saat berikutnya, semua orang melihat telapak tangan besar itu terbelah oleh pedangki yang menakutkan. Kemudian, Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sementara para tetua Istana Burung Ilahi mundur, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sial, bagaimana ini mungkin? Kekuatan bocah ini meningkat lagi. Tetua dari Istana Burung Ilahi sangat ketakutan. Ini karena Lin Suan sebelumnya mampu melawan yang mulia tingkat ketujuh, tapi dia jelas tidak setenang sekarang. Mampu menerobos serangan tujuh yang mulia dengan serangan biasa sungguh terlalu mengejutkan. Yang mulia lapisan surgawi ke-6, tidak heran. Sepertinya basis budidaya anak ini telah meningkat. Tetua Istana Burung Ilahi mengertakkan gigi dan berkata, Namun, di sisi lain, wajah Duan Tian Lang Muram. Inilah yang dia khawatirkan. Chen Xi baru saja maju dalam satu tingkatan, namun kultivasi dan kekuatan tempurnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan ini menyebabkan dia merasa ketakutan. Jika kamu masih ingin menyerang, gunakan kekuatan penuhmu. Jangan menahan diri lagi. Duan Tian Lang mengingatkannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tetua Istana Burung Ilahi menganggup dengan berat. Kemudian, aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Energi spiritual yang mengerikan melonjak seperti tsunami, mengeluarkan suara menderu. Pada saat berikutnya, petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mengembun menjadi Tunderbird di depannya. Petir yang dahsyat menghasilkan kekuatan penghancur yang besar, menyebabkan semua seniman bela diri ketakutan. Di hadapan Lin Suan, Tetua Istana Burung Ilahi akhirnya memanggil jiwa bela diri miliknya. Jiwa bela diri Tunderbird. Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman menghina. Jika hanya ini yang Anda punya, saya menyarankan Anda untuk keluar dari sini secepat mungkin. Nak, jangan terlalu sombong. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Tetua Istana Burung Ilahi mendengus dingin. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke dalam jiwa bela diri miliknya. Pada saat berikutnya, jiwa bela diri Tunderbird dipanggil. Dengan guntur ilahi di seluruh langit, ia dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan mendengus dingin. Di dalam tubuhnya, petir ungu putih yang tak berujung melonjak dan mengembun menjadi petir humanoid. Petir humanoid ini berwarna ungu putih dan dikelilingi oleh lampu listrik, seolah-olah dewa petir sedang mengaum. Mengikuti gerakan Lin Suan, petir humanoid melontarkan pukulan. Tiba-tiba, seluruh ruangan runtuh. Petir yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi, langsung menutupi seluruh langit. Meskipun keduanya adalah jiwa bela diri guntur, petir Lin Suan terdiri dari bambu guntur ungu berusia 6.000 tahun dan guntur yin yang misterius. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh tetua istana burung ilahi. Oleh karena itu, tanpa mengherankan, jiwa bela diri tunderbert dari burung merah ilahi terpesona oleh pukulan tersebut. Tetua dari istana burung ilahi menjadi pucat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Dia melampauiku dalam hal petir. Wajah sesepu itu penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia adalah keturunan dari burung darah merah berkepala tiga, dan burung darah merah berkepala tiga adalah yang terbaik dalam tiga atribut, angin, api, dan guntur. Apa yang dia kembangkan adalah atribut petir. Tidak hanya itu, dia juga telah memadatkan jiwa bela diri tunderbert. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengalahkannya dalam hal petir. Namun, sekarang, seorang anak laki-laki di surga ke-6 dari alam yang mulia tidak hanya lebih kuat darinya dalam hal kekuatan tempur, tetapi juga dalam hal-halilintar. Dia tidak bisa mempercayainya. Mendengar pertanyaan sesepuh dari istana burung ilahi, Lin Suan mencibir dengan nada menghina, bagaimana mungkin seekor katak di dasar sumur mengetahui luasnya dunia. Pukulan tadi adalah pelajaran bagimu. Jika kamu ingin terus mengadili kematian, aku dapat membantumu. Merasakan niat membunuh dari Lin Suan, tetua istana burung ilahi bergetar. Ia tidak menyangka akan merasa takut saat menghadapi junior mudanya. Meski dia tidak mau mempercayainya, ketakutan ini nyata. Oleh karena itu, meski wajahnya sangat jelek, dia tidak berani bergerak lagi. Karena tetua istana burung ilahi tidak bergerak, Duan Tianlang semakin kecil kemungkinannya untuk bergerak. Dari pertempuran tadi, dia telah melihat kekuatan tempur Lin Suan. Lin Suan tidak lebih lemah darinya dan bahkan lebih kuat darinya. Oleh karena itu, meskipun dia bergerak, dia tidak percaya diri. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Duan Tianlang berkata perlahan, lupakan saja, abaikan anak ini. Target kita adalah pohon kuno itu. Saat kata-kata ini keluar, semua prajurit di sekitar terkejut. Ini karena mereka bisa mendengar perubahan sikap Duan Tianlang. Sebelumnya, dia sangat arogan dan ingin mengusir Lin Suan. Tapi sekarang, dia harus menyerah. Ini terlalu sulit dipercaya. Apakah anak laki-laki di depan mereka telah tumbuh sedemikian rupa? Bahkan para tetua keluarga raja harus menundukkan kepala. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Lin Suan dengan rasa hormat di mata mereka. Melihat orang-orang dari Istana Ares dan Istana Burung Ilahi hendak menyerang pohon kuno itu, Lin Suan tidak menghentikan mereka dan bahkan menunjukkan sedikit ejekan. Lin Suan, apakah kamu ingin menghentikan mereka? Zhao Sui bertanya dari samping. Tidak, kita hanya perlu menonton pertunjukannya. Jangan khawatir, buah itu tidak mudah untuk diambil. 1186 Duan Tianlang menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Suan dan pria lainnya tidak menghentikan mereka. Kemudian, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Meskipun pihak lain kuat, hanya ada dua orang. Di sisi lain, mereka adalah dua kekuatan besar. Jika mereka benar-benar bertarung, dia dapat menjamin bahwa pihak lain tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, alasan mengapa Lin Suan tidak menghentikan mereka adalah karena mereka kuat. Dia bahkan tidak memikirkan pohon kuno itu sama sekali. Kalian naik dan petik semua daun perak dan buah roh. Perintah Duan Tianlang dan para tetua istana burung ilahi. Segera, para pejuang muda itu keluar dengan cepat dengan wajah ekstasi. Jadi bagaimana jika Lin Suan kuat? Dia hanya bisa menyaksikan mereka merebut buah roh. Mereka mengetahui satu atau dua hal tentang efek buah roh. Apalagi jumlahnya banyak di sini. Jika kinerja bagus, mereka mungkin bisa mendapatkannya. Memikirkan hal ini, para pejuang muda menjadi lebih bersemangat. Mereka mempercepat dan melangkah maju. Bahkan ada dua kultifator muda di alam terhormat tingkat enam yang ingin merebut buah roh sebelum orang lain. Namun, saat kedua prajurit itu mendekat, pohon kuno di depan mereka tiba-tiba bergetar. Cabang-cabangnya sepertinya telah berubah menjadi tombak dewa paling tajam dan langsung menembus kedua prajurit itu. Serangan itu begitu mendadak sehingga kedua prajurit itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka tertusuk dahan. Saat mereka hendak berjuang dan melawan, kekuatan aneh tiba-tiba datang dari dahan dan menyedot sari daging dan darah mereka hingga kering. Celepuk, celepuk. Dua suara terdengar. Kemudian, dua mayat kering jatuh ke tanah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Para pejuang yang ingin memetik buah semuanya berhenti di jalurnya. Tidak hanya itu, semua orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mau bagaimana lagi? Ini terlalu mengerikan. Pohon kuno yang mereka pikir berada dalam jangkauan mereka telah melancarkan serangan dengan sangat ganas. Dalam sekejap, itu telah menembus dua yang mulia surga ke-6. Pembunuhan sekali pukul, bersih dan rapi. Di belakang mereka, Lin Suan mencibir. Seperti dugaannya, buah roh tidak mudah dipetik. Tapi Duan Tianlang dan tetua istana burung ilahi menyipitkan mata dan wajah mereka berubah. Alasan mengapa mereka meminta murid-muridnya melakukan hal itu adalah karena tidak nyaman bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu dengan status mereka. Namun mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Segera, Duan Tianlang pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat berteriak, semuanya, mundur. Faktanya, dia tidak perlu berteriak, karena para seniman bela diri muda itu sudah mundur. Mereka tidak berani naik lagi. Ketika semua prajurit mundur ke sisi mereka, Duan Tianlang dan para tetua istana burung ilahi diam-diam menghela nafas lega. Namun tak lama kemudian, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Menilai dari serangan pohon kuno itu, bahkan yang mulia tingkat ketujuh pun mungkin tidak dapat memetiknya dengan aman. Sepertinya kita melakukan kesalahan kali ini. Duan Tianlang menarik nafas dalam-dalam, suaranya sangat serius. Ketika dia berbalik dan melihat ekspresi mengejek Lin Suan, dia langsung marah. Sial, aku ditipu. Menilai dari ekspresi pihak lain, sepertinya dia tahu ada bahaya sebelumnya. Namun, pihak lain tidak mengatakan apapun dan bahkan tidak berusaha menghentikan mereka. Jelas sekali mereka mencoba menipu mereka. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Duan Tianlang menjadi sangat ganas. Nak, jangan terlalu sombong. Apakah menurutmu ini bisa membuat kita bingung? Biarku beritahu, istana Ares jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Percaya atau tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan satu buah roh pun di pohon ini. Duan Tianlang meraung. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa mendapatkan buah roh atau tidak. Aku lebih penasaran apakah kamu bisa mendapatkan buah roh atau tidak. Lin Xuan mencibir dengan tangan di belakang punggungnya. Huff, jangan terlalu sombong. Aku akan membuka matamu hari ini. Duan Tianlang mendengus dingin, lalu berbalik dan menatap pohon kuno di depannya. Saat berikutnya, dia meraung dan menyerang dengan cepat. Sosoknya yang tinggi meledak dengan energi yang tak tertandingi. Seberkas cahaya bersinar dan sebuah tangan besar yang menutupi langit meraih ke depan. Duan Tianlang memang kuat. Bahkan di antara yang mulia tingkat ketujuh, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Tangan besar yang dibentuk oleh energi spiritual langsung menyelimuti seluruh pohon kuno dan bahkan membentuk ruang tertutup, mencoba mencabut pohon kuno tersebut. Pohon kuno itu merasakan bahaya dan semua cabang di tubuhnya mulai bergetar. Setiap cabang memancarkan cahaya yang tak tertandingi, seolah-olah itu adalah tombak dewa iblis, dengan cepat menembus kehampaan. Gemuruh. Terdengar suara tabrakan yang hebat. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tombak tajam dan dengan kejam menusuk ke tangan besar energi spiritual, menciptakan suara dentang yang keras. Kemudian, lubang yang tak terhitung jumlahnya ditusuk ke dalam tangan besar energi spiritual. Pada akhirnya, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan berubah menjadi energi spiritual lagi, menghilang ke langit. Ratusan tombak sekali lagi berubah menjadi cabang dan dengan cepat jatuh, terbawa angin. Apa itu memblokirnya? Bagaimana ini mungkin? Para seniman bela diri di belakang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa pohon kuno dapat memblokir serangan penuh yang mulia tingkat ketujuh. Bahkan Duan Tianlang pun terkejut. Dia tidak menyangka serangannya akan dengan mudah diblokir oleh pihak lain. Tampaknya pohon kuno itu lebih sulit ditangani daripada yang dia bayangkan. Pada saat ini, Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Inikah kekuatan Istana Ares? Ini benar-benar membuka mata. Mendengar ejekan Lin Suan, wajah Duan Tianlang menjadi sangat ganas. Pada saat ini, tetua dari Istana Burung Ilahi melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Duan, saya akan membantu Anda. Baiklah. Duan Tianlang menganggup dengan berat dan matanya bersinar lagi. Dia mengabaikan Lin Suan dan menatap pohon kuno di depannya lagi. Kali ini, dia akan memanggil jiwa bela diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jiwa bela diri Duan Tianlang adalah serigala iblis dengan sayap hijau. Itu sangat gagah berani. Ketika serigala iblis muncul, ia segera meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun. Di sisi lain, Tetua Istana Burung Ilahi juga memanggil jiwa bela diri Tunderbird miliknya. Keduanya bergabung dan dengan cepat menyerang ke depan. Ini adalah serangan dari dua yang mulia tingkat ketujuh. Kekuatannya tidak terbayangkan. Dalam sekejap, tekanan mengerikan memenuhi seluruh ruangan. Jika ini bukan Istana Pinus, seluruh permukaan tanah akan runtuh. Meski begitu, energi mengerikan itu menyebabkan seluruh tanah sedikit bergetar. Tunderbird terbang, membawa guntur dan kilat yang tak tertandingi. Petir besar dengan cepat turun dari langit dan membombardir lingkungan sekitar. Bahkan yang mulia tingkat ketujuh akan kesulitan memblokir serangan semacam itu. Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah pohon kuno di depan mereka. Di saat yang sama, serigala iblis bersayap juga berlari sekuat tenaga. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan angin ke labu. Gunung dan sungai biasa tidak dapat menahan hembusan angin sama sekali. Mereka mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Dua bola energi yang menakutkan membubung ke langit seperti batu yang menembus langit. Pemandangan itu sangat menakutkan. 1187 Bagus sekali. Dengan kedua tetua menyerang dengan sekuat tenaga, kita pasti bisa merobohkan pohon kuno itu. Itu pasti. Saya khawatir hanya yang mulia tingkat ke-8 yang dapat menahan serangan mengerikan seperti itu. Bahkan jika pohon kuno itu kuat, pastinya tidak berada pada level ini. Di belakang mereka, sekelompok seniman bela diri dan murid sangat bersemangat. Namun, Lin Suan menyipitkan matanya dengan cibiran di bibirnya. Dia tidak menyangka bahwa serangan keduanya akan menimbulkan ancaman fatal bagi pohon kuno tersebut. Benar saja, pohon purba itu tidak hanya duduk diam menunggu kematian. Ia merasakan ancaman dan segera memancarkan cahaya yang sangat terang. Daun perak di langit bergoyang dan langsung membentuk sembilan ular perak. Mereka menari dengan liar di udara dan dengan cepat menahan serangan petir yang mengerikan. Sedangkan buah merah terus bergerak membentuk burung finiks. Mereka bermandikan api dan dengan cepat bergegas menuju serigala setan bumi. Energi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan kemudian hancur berkeping-keping. Seluruh ruangan terendam banjir dalam sekejap. Ekspresi para murid berubah drastis saat mereka mundur. Mereka tidak dapat menahan dampak energi sama sekali. Namun, Lin Suan tidak mundur. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menghancurkan aliran kekerasan dan energi setelahnya. Udara di sekitarnya sangat sunyi. Tidak ada jejak rusuhan energi sama sekali. Seluruh ruang dipenuhi dengan aliran deras dan dipenuhi dengan bahaya yang tak terbatas. Namun, lingkungan Lin Suan sangat sunyi. Tidak ada jejak kerusuhan energi. Ketika semuanya menghilang begitu saja, para seniman bela diri di kejauhan tercengang. Ini karena Duan Tianlang dan tetua yang bertarung melawan pohon kuno mundur dengan cara yang sangat memalukan. Keduanya menderita beberapa luka. Apa? Apakah mereka gagal? Melihat ini, semua orang panik. Jika kedua ahli tersebut bahkan tidak bisa mendapatkan buah roh, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Duan Tianlang dan tetua dari Istana Burung Ilahi bahkan lebih terkejut lagi. Mereka memandang ke depan dengan bingung. Kemudian, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas sambil membuka telapak tangan. Ada daun perak di masing-masing telapak tangan mereka. Ini adalah rampasan perang yang telah mereka peroleh dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, mereka tidak merasakan kegembiraan apapun. Sebaliknya, mereka merasakan rasa ngeri. Bagaimanapun, keduanya adalah yang mulia tingkat ketujuh. Terlebih lagi, mereka bukanlah yang mulia tingkat ketujuh biasa. Keduanya sangat kuat ketika mereka bergabung. Namun, mereka hanya berhasil mendapatkan dua lembar daun perak bahkan mengalami beberapa luka. Harus dikatakan bahwa pohon iblis di depan mereka terlalu kuat, jauh di luar imajinasi mereka. Mereka bahkan curiga Lin Suan sudah mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia tidak menghentikan mereka. Memikirkan hal ini, Duan Tianlang menoleh ke belakang. Ketika dia melihat senyum mengejek di wajah Lin Suan, dia semakin yakin akan kecurigaannya. Sial, bocah ini sudah tahu. Seperti yang diharapkan, dengan karakter anak itu, bagaimana mungkin dia tidak bergerak. Ternyata dia sudah tahu kalau iblis pohon di depan sangat sulit untuk dihadapi. Tetua dari istana burung ilahi juga memasang ekspresi jelek. Namun, pada saat ini, Lin Suan berkata perlahan, penampilan kalian berdua benar-benar tidak sedap dipandang. Para ahli tingkat ketujuh yang bermartabat dan para tetua dari pasukan teratas sebenarnya hanya berhasil mendapatkan dua daun. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan punya wajah untuk hidup di dunia ini. Saya menyarankan Anda untuk menemukan dua potong tahu dan menjatuhkan diri Anda sampai mati, agar Anda tidak mempermalukan keluarga Anda di sini. Apa katamu? Brat, kamu mendekati kematian. Duan Tianlang dan tetua istana burung ilahi sangat marah. Meski tidak berhasil, mereka tidak akan membiarkan dirinya diejek seperti ini. Apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Lin Suan mencibir. Kamu ingin menempati tempat ini tanpa kemampuan apapun. Kamu benar-benar membual tanpa malu-malu. Kalian berdua, pergilah. Jangan tunda seranganku. Mendengar ini, Duan Tianlang dan tetua istana burung ilahi gemetar karena marah. Bahkan wajah para murid pun menjadi gelap. Duan Tianlang meraung dan hendak bergegas ke Lin Suan. Namun, tetua dari istana burung ilahi menahannya dan berkata dengan dingin, Saudara Duan, jangan gegabuh. Iblis pohon itu sangat kuat. Aku khawatir hanya yang mulia tingkat delapan yang bisa melawannya. Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia tidak bisa mencapai kekuatan tempur yang mulia tingkat delapan. Mendengar ini, Duan Tianlang menjadi tenang. Huff, aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki bocah ini. Beraninya dia mengejek kita. Setelah mengatakan ini, dia dan tetua istana burung ilahi mundur dan menyaksikan dengan dingin. Murid dari kedua kekuatan itu mencibir. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan bisa lebih kuat dari kedua tetua mereka. Biarkan bocah ini bertindak. Mari kita lihat bagaimana dia berakhir ketika dia gagal. Lelucon apa? Dia pikir dia ini siapa? Beraninya dia mencoba menaklukkan iblis pohon yang menakutkan itu. Sungguh bualan yang tak tahu malu. Lihat saja, dia pasti akan gagal. Tidak ada yang percaya bahwa Lin Suan akan berhasil. Bahkan Zhao Sui tampak ragu. Lin Suan, apakah kamu punya cara? Jika kita bergabung, kita harus lebih kuat dari mereka berdua. Namun, saya khawatir kami tidak dapat mengambil banyak. Namun, kita masih bisa makan lima atau enam porsi. Lin Suan tersenyum dan menjawab, kita tidak perlu bergabung untuk saat ini. Saya punya cara. Untuk beberapa alasan, melihat senyum Lin Suan membuat Zhao Sui merasa lebih nyaman. Ini karena dia telah melihat terlalu banyak keajaiban terjadi pada Lin Suan. Oleh karena itu, kali ini, dia memilih untuk percaya pada Lin Suan. Berat, bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu membutuhkan aku untuk menyiapkan formasi untuk membantumu? Di sampingnya, Naga Merah juga merasa khawatir. Tidak perlu. Biar aku coba dulu. Mendengar kata-kata Lin Suan, Naga Merah buru-buru menjelaskan, Nak, kamu harus berhati-hati. Jika aku tidak salah, pohon kuno itu pastilah pohon iblis. Dan itu sangat kuat. Saya khawatir itu berada pada level jenderal iblis bintang delapan. Kalau tidak, tidak mungkin mereka berdua tidak bisa menundukkannya. Sekarang, sepertinya hanya supremasi tingkat kedelapan yang bisa menaklukkan orang itu. Namun, jika kita bergabung, kita mungkin bisa mendapatkan banyak buah roh. Namun, Lin Suan masih menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tahu bahwa pohon kuno di depannya adalah pohon setan. Terlebih lagi, itu adalah pohon iblis yang sangat kuat. Dalam hal kekuatan tempur, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, justru karena itu adalah iblis pohon maka dia punya cara untuk menaklukkannya. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan menatap dingin ke depannya. Saya tahu Anda telah mengaktifkan kecerdasan spiritual Anda dan dapat memahami apa yang saya katakan. Serahkan setengah dari daun perak dan buah roh dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka berpikir bahwa Lin Suan akan menyerang setan pohon dengan paksa, tetapi mereka tidak berharap dia mengancamnya. Anak nakal ini pasti ditendang kepalanya oleh keledai. Jika ancaman seperti itu efektif, apakah dia punya kesempatan? Hahaha, aku hampir tertawa. Aku sudah tahu kalau dia tidak bisa melakukannya, tapi aku tidak menyangka dia menjadi begitu aneh hingga mengancam iblis pohon. Ini adalah hal terbodoh yang pernah kulihat dalam hidupku. Iblis pohon itu bahkan tidak takut pada dua keagungan tingkat ketujuh. Mengapa ia harus takut pada ancaman anak nakal tingkat ke-6? 1188 Sekelompok orang memandang Lin Suan dan tertawa gila. Duan Tianlang dan tetua istana burung ilahi juga merasa bingung. Ketika mereka melihat kepercayaan diri Lin Suan, mereka berpikir bahwa dia memiliki gerakan mematikan yang kuat. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan lucu seperti itu. Huff, aku bertanya-tanya apa itu? Itu hanya badut yang mencoba menyenangkan penonton. Tetua dari istana burung ilahi mencibir. Semut akan selalu menjadi semut. Bagaimana Anda bisa mengharapkannya menciptakan keajaiban? Duan Tianlang juga mencibir. Beraninya kamu melawan istana Ares dengan tingkat keterampilan ini. Kamu mendekati kematian. Bahkan Zhao Sue dan naga merah pun tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengancam mereka. Mulut Zhao Sue sedikit bergerak. Ekspresinya sangat aneh. Naga merah menutupi wajahnya dengan cakarnya dan meratap. Memalukan? Ini terlalu memalukan. Anak ini tidak ada harapan. Sejauh yang diketahui, tindakan Lin Suan sangat bodoh. Dia secara khusus memperingatkan Lin Suan bahwa setan pohon sangat kuat. Dia tidak menyangka hal itu tidak akan berpengaruh. Kata-kata Lin Suan terlalu mengejutkan, sehingga semua orang tertegun sejenak. Namun, tidak ada yang percaya bahwa Lin Suan mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, banyak orang yang memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Bahkan pohon kuno di depannya pun marah ketika mendengar ini. Aura yang luar biasa keras dan menakutkan terpancar dari pohon kuno itu. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Ketika para prajurit di kejauhan merasakan aura ini, ekspresi mengejek di wajah mereka menghilang. Sebaliknya, mereka semua merasa ngeri. Aura ini terlalu menakutkan. Itu jauh melampaui kemampuan mereka untuk bertahan. Bahkan Duan Tianlang dan tetua istana burung ilahi mengubah ekspresi mereka. Untungnya, mereka tidak terus menyerang. Jika tidak, akhir mereka tidak akan baik. Aura ini membuat keduanya gemetar ketakutan. Haha, anak ini pasti sudah mati. Dia membuat marah iblis pohon di depan. Bahkan yang terhormat tingkat ke-8 pun tidak akan mampu menahan aura ini, apalagi anak ini. Hei, biarkan dia berpura-pura. Kali ini, dia mengacau. Meskipun para murid ketakutan, mereka tertawa dingin di dalam hati. Mereka ingin melihat bagaimana Lin Suan dapat membuat klon dalam menghadapi kematian. Namun, Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Dia melihat iblis pohon yang marah di depannya dan mencibir. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan bola cahaya hitam dengan cepat muncul di depannya. Bola cahaya hitam itu terbalik dan berubah menjadi kuali hitam kecil. Kuali hitam kecil itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, dan ada berbagai jenis binatang aneh yang diukir di atasnya. Itu menimbulkan perasaan misterius. Kemunculan kuali hitam sepertinya membuat pengkhianat di depannya merasa tidak nyaman. Pengkhianat itu mengeluarkan raungan marah, dan kemudian cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tombak dewa yang dengan cepat menusuk ke depan. Segera, cahaya membubung ke langit, mengguncang ruang dan waktu. Meski jaraknya jauh, semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalam cahaya. Bahkan Duan Tianlang dan tetua istana burung ilahi merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak, dan wajah mereka berubah. Cahaya seperti pelangi ilahi yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan dan dengan cepat menembus ke arah Lin Suan, menyelimutinya dalam sekejap. Namun, dalam menghadapi serangan yang mengerikan, ekspresi Lin Suan tidak berubah. Dia hanya mengaktifkan kuali hitam kecil di depannya dan menembakkan cahaya hitam legam. Berdengung. Kuali hitam kecil mengeluarkan suara yang sederhana dan dalam. Suara ini sepertinya memiliki kualitas magis, dan terdengar jelas di hati setiap orang. Ketika pohon di depan mendengar suara ini, seolah-olah dia tersambar petir, dan seluruh batangnya terus bergetar. Tiba-tiba, ribuan lampu tombak seperti gunung menghilang tanpa jejak. Apa? Mereka menghilang. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka sebuah suara mampu membuat ribuan tombak dewa menghilang. Ini sungguh luar biasa. Tidak hanya itu, yang membuat mereka semakin kaget adalah pohon kuno di depan mereka bergetar hebat, seolah-olah menemui sesuatu yang mengerikan. Lin Suan memegang kuali hitam kecil di tangannya dan menembakkan cahaya hitam pekat lainnya ke pohon kuno di depannya. Tiba-tiba, pohon kuno di depan mereka bergetar semakin hebat, seolah-olah akan roboh kapan saja. Tak hanya itu, wajah tua muncul di batang pohon, dan suaranya pun dipenuhi kecemasan. Berhenti, 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 berhenti berkelahi, aku mengaku kalah. Apa? Akui kekalahan. Perjanjian yang kuat dan menakutkan itu benar-benar mengaku kalah. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Namun, apa yang mengejutkan mereka masih belum terjadi. Pengkhianat itu berkata lagi, selama kamu berhenti, aku bersedia memberimu setengah dari daunku dan buah finiks api. Mendengar ini, pikiran semua orang menjadi kosong dan mereka tercengang. Terutama Duan Tianlang dan para tetua istana burung ilahi, mereka bahkan lebih terkejut. Sebelumnya, mereka telah berjuang keras dan hanya berhasil mendapatkan dua halai daun. Sekarang, Lin Suan hanya mengeluarkan kuali hitam kecil, dan pohon kuno di depan mereka bersedia menyerahkan setengah dari daun dan buahnya. Perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Para murid bahkan lebih tercengang, seolah-olah mereka sedang menyaksikan sebuah mitos. Mata indah Zhao Sui juga terbuka lebar. Dia tidak menyangka Lin Suan mempunyai tipuan seperti itu. Naga merah menatap kuali hitam kecil itu dengan curiga. Lin Suan sangat puas. Ketika dia menemukan pohon kuno di depannya, dia sudah berdiskusi dengan Zero di tubuhnya. Pada akhirnya, Zero langsung setuju untuk membantu, tetapi dia ingin mengumpulkan sejumlah bunga, yaitu beberapa cairan daun perak dan buah phoenix api. Itulah alasan adegan sebelumnya. Oke, Ruzilong, putih kecil, kalian berdua pergi dan cari. Segera, naga merah dan monyet putih kecil terbang ke depan seperti kilat, dan kemudian mereka berdua mulai mengumpulkan daun perak dan buah phoenix api. Melihat pemandangan ini, wajah para seniman bela diri di sekitarnya terbakar semangat. Ini adalah harta yang mutlak. Itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa bela diri seseorang. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak dapat menemukannya lagi di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka tidak mau menyerah. Akhirnya, seorang tetua Istana Ares mau tidak mau mengambil tindakan. Duan Tianlang tidak menghentikannya, karena dia juga ingin menguji apakah dia bisa berhasil. Jika tetua ini berhasil, dia akan memimpin penduduk Istana Ares untuk menyerang dengan cepat. Namun, tetua ini baru setengah jalan ketika dia dicambuk kembali oleh setan pohon di depannya dengan dahan. Armor roh tetua itu benar-benar hancur, dan daging di sekitar lukanya menggulung, memperlihatkan tulang putihnya. Hanya satu cambuk saja sudah cukup untuk melukai yang mulia surga ketujuh. Adegan ini membuat banyak seniman bela diri terkesiap. Setelah melihat kekuatan iblis pohon, para seniman bela diri itu tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan Lin Suan dan yang lainnya mengumpulkan buah Phoenix api. Adegan ini membuat mereka sangat iri. Segera, naga merah dan monyet putih kecil mengumpulkan setengah dari buah Phoenix api, dan kemudian keduanya segera kembali. Melihat pihak lain tidak membunuh mereka, iblis pohon menghela nafas lega. Di sisi lain, Lin Suan bersorak saat dia berbagi daun perak dan buah Phoenix api. 1189 Setiap orang mendapat bagian, tetapi penerima manfaat terbesar adalah Lin Suan, diikuti oleh 10.000 binatang ding. Zhao Sui, naga merah, dan yang lainnya juga telah menerima beberapa. Bisa dibilang panen kali ini sangat melimpah. Dengan daun perak dan buah Phoenix api ini, kekuatan Lin Suan dan yang lainnya akan meningkat lagi. Naga merah akan memulihkan banyak kultifasinya, sementara Lin Suan dan Zhao Sui dapat menggunakan ini untuk memperkuat kekuatan jiwa bela diri mereka. Terutama Lin Suan, dia bisa menghidupkan kembali jiwa pedang naga besar. Setelah jiwa pedang naga besar dihidupkan kembali ke tingkat yang mulia tingkat ketujuh, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu monster setingkat pohon iblis, dia tidak membutuhkan 10.000 binatang ding. Dia bisa mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Lin Suan dan yang lainnya sedang berbagi buah roh, sementara Duan Tianlang dan orang-orang di istana burung ilahi mengertakan gigi karena marah. Itu adalah setengah dari daun perak dan buah Phoenix api. Jika mereka mendapatkannya, budidaya mereka pasti akan meningkat satu tingkat lagi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak iri? Pada saat ini, mereka memandang Lin Suan seperti kelinci bermata merah, menatap lurus ke depan. Mereka tidak bisa mengalahkan demon pohon kuno, tapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak berani menyerang Lin Suan. Setan pohon adalah jenderal setan bintang delapan, dan mereka tidak bisa mengalahkannya. Namun, Lin Suan hanya memiliki dua orang di sisinya, dan kekuatan mereka sebanding dengan mereka. Mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, dan jika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mungkin bisa mengalahkan iblis pohon. Memikirkan hal ini, Duan Tianlang sangat bersemangat. Kemudian, dia melirik ke istana burung ilahi dan melihat mata mereka juga merah, dan dia langsung menyeringai. Tak perlu dikatakan lagi, pihak lain pasti memiliki pemikiran yang sama dengannya, jadi ketika mata mereka bertemu, mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Jaga jarak, jangan terlalu dekat dengan pohon iblis, atau kita akan kesulitan menyerang. Duan Tianlang dengan cepat memberi instruksi. Tiba-tiba, para prajurit itu perlahan mundur, tetapi mereka mundur dengan sangat tertib, membentuk setengah lingkaran, langsung memblokir semua rute pelarian Lin Suan. Dengan kata lain, tidak peduli ke arah mana Lin Suan melarikan diri, dia akan menemui mereka kecuali dia memilih untuk tidak lari. Lin Suan secara alami memperhatikan tindakan Duan Tianlang dan segera mencibir. Apa? Kamu tidak bisa mendapatkannya sendiri, jadi kamu ingin merebutnya dariku. Nak, kamu terlalu rakus. Kamu sebenarnya berani mengambil setengah dari buah spiritual. Duan Tianlang mendengus dingin, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan buah roh dan daun perak, dan aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Huff, kata-kata yang besar sekali. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Lin Suan mengambil langkah maju, dan niat pedang yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Ekspresi Zhao Sue sedingin es. Dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tindakannya masih menunjukkan bahwa dia akan bertarung berdampingan dengan Lin Suan. Naga merah dan monyet putri salju dengan santai menonton pertunjukan sambil memakan buah spiritual. Pertempuran ini tidak mengharuskan mereka untuk ambil bagian di dalamnya. Datanglah padaku bersama-sama. Tak satupun dari kalian yang bisa menandingiku dalam pertarungan satu lawan satu. Suara Lin Suan nyaring, dan matanya bersinar seperti cahaya pedang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang yang tajam, membuatnya tampak seperti pedang abadi. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Duan Tianlang mendengus dingin, lalu berkata kepada tetua istana burung ilahi di sampingnya, aku akan memimpin orang-orang untuk menangani bocah itu. Istana burung ilahi, jaga wanita itu. Kali ini, jangan menahan diri. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka kabur kali ini. Tetua dari istana burung ilahi juga memperlihatkan senyuman garang. Duan Tianlang menganggup puas, lalu melambaikan tangannya dan memimpin yang mulia dalam tim untuk bergegas maju. Selain dia, ada empat prajurit di puncak surga ke-6 dari alam yang mulia. Ketika mereka berempat bekerja sama, kekuatan tempur mereka tidak kalah dengan surga ke-7 dari alam yang mulia. Adapun prajurit lainnya, Duan Tianlang tidak membiarkan mereka pergi. Ini karena dia harus mengeluarkan prajurit elit untuk menghadapi Lin Suan. Kalau tidak, yang lain hanya akan menimbulkan masalah. Meskipun jumlah orangnya tidak banyak, dia cukup percaya diri karena dia memiliki dua alam surga ke-7 dari yang mulia di sisinya. Dia tidak percaya bahwa anak dari alam surga ke-6 dapat melawan mereka. Meskipun Lin Suan telah mengeluarkan kuali hitam kecil untuk menakut-nakuti iblis pohon, menurut pendapat Duan Tianlang, kuali hitam kecil itu sepertinya hanya efektif melawan binatang iblis. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Pada saat berikutnya, Duan Tianlang meraung dengan marah, dan cahaya menyelaukan keluar dari matanya. Di sampingnya, jiwa bela diri serigala iblis dengan cepat mengembun. Dengan lambayan tangannya, serigala iblis bumi meraung dan mengeluarkan raungan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Melihat bahwa Duan Tianlang telah memanggil jiwa bela diri serigala iblis, Lin Suan mendengus dingin dan dengan cepat memanggil jiwa bela diri petir berbentuk manusia. Kemudian, kedua jiwa bela diri dengan cepat bentrok di udara, dan energi dahsyat meledak. Suaranya memekakan telinga seperti ombak laut. Di sisi lain, empat surga ke-6 dari alam yang mulia dengan cepat bergabung dan membentuk sebuah formasi. Lalu, mereka dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Formasi ini sangat misterius. Itu adalah formasi pedang, dan ketika digabungkan, itu meledak dengan kekuatan yang tidak kalah dengan surga ke-7 dari alam yang mulia. Pada saat ini, Lin Suan masih mengendalikan jiwa bela diri untuk bertarung dengan Duan Tianlang. Dalam keadaan normal, dia tidak akan memiliki energi ekstra untuk menghadapi empat prajurit puncak. Di sisi lain, Zhao Sui ditahan oleh burung ilahi merah dan tidak dapat membantu sama sekali. Oleh karena itu, menurut pendapat semua orang, Lin Suan benar-benar dalam bahaya. Namun, ekspresi Lin Suan agak tenang, dan dia tidak panik sama sekali. Di sampingnya, empat atribut berbeda yaitu angin, petir, logam, dan api bergulir dengan cepat dan diringkas menjadi empat pedang ringan. Keempat pedang cahaya memiliki aura yang berbeda, tapi tanpa kecuali, semuanya dipenuhi dengan aura pembunuh. Mereka seperti naga yang mengejutkan yang membuat orang gemetar ketakutan. Saat Lin Suan bertarung dengan Duan Tianlang, dia mengulurkan tangan kirinya dan menggambar garis di udara. Tiba-tiba, empat lait sabar di sampingnya mengeluarkan suara berdentang. Satu demi satu, mereka membubung ke langit dan menebas ke depan. Empat kekuatan berbeda yaitu angin, petir, logam, dan api meledak dengan cepat dan kekuatan yang kuat meledak ke arah empat prajurit puncak. Di bawah kendali Lin Suan, empat pedang cahaya meledak dengan energi tak terbatas. Bayangan pedang yang mengerikan merobek langit dan menebas tubuh keempat pejuang puncak. Setelah satu serangan, empat seniman bela diri lapisan surgawi ke enam puncak memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Keempat pedang cahaya itu mengikuti seperti bayangan, meninggalkan seberkas cahaya pedang di udara saat mereka menebas sekali lagi. Hanya dalam dua gerakan, formasi yang dibentuk oleh empat yang mulia surga ke enam dihancurkan, dan empat prajurit puncak terluka parah. Tidak perlu mengirim orang dengan kemampuan seperti itu. Itu tidak ada artinya bagiku. Suara Lin Suan dingin. Dengan lambayan tangannya, dia memanggil keempat pedang cahaya itu kembali ke sisinya. Keempat pedang cahaya dengan cepat berputar di sekelilingnya, membentuk layar pedang untuk pertahanan. Berat, kamu mendekati kematian. Ketika Duan Tianlang melihat ini, dia sangat marah. Dia tidak menyangka formasi pedang akan dikalahkan begitu cepat. Selain itu, yang lebih mengejutkannya adalah Lin Suan mempertahankan sikap tenang dari awal hingga akhir pertempuran. Hal ini menyebabkan dia tidak percaya diri sama sekali. 1190. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut lagi. Kalau tidak, auranya akan menjadi semakin kuat. Wajah Duan Tianlang muram. Dia tahu bahwa pertarungan bukan hanya pertarungan kekuatan tempur, tapi juga aura. Jika dia membiarkan aura lawannya tumbuh tanpa batas, dia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan beberapa skill ultinya. Saat berikutnya, Duan Tianlang melambaikan telapak tangannya. Lintasan misterius tergambar di udara. Kemudian, tiga bilah hijau menyilaukan dengan cepat mengembun di udara. Mengikuti gerakan Duan Tianlang, mereka seperti pedang kematian saat mereka dengan cepat menebas ke arah Lin Suan. Sementara itu, tangan kirinya menyatu dengan Demon Wolf Marsial Soul di sampingnya. Lalu, dia meninju. Tiba-tiba, kekuatan destruktif dengan cepat melonjak ke depan. Merasakan kekuatan ini, semua seniman bela diri gemetar tanpa sadar. Namun, wajah mereka dipenuhi ekstasi. Ini karena mereka berpikir bahwa Lin Suan pasti tidak akan mampu melawan kekuatan ini. Selama Lin Suan terbunuh, barang-barang itu akan menjadi milik mereka. Memikirkan hal ini, mereka semua menjadi bersemangat. Menghadapi serangan mengerikan Duan Tianlang, Lin Suan berdiri di tempatnya. Dia tidak menghindar, tapi matanya lebih terang dari kilat. Dia mengeluarkan Lone Star Sword dari punggungnya dan dengan cepat menebas dua kali. Satu pedang menebas ke arah tiga bilah di langit, sementara pedang lainnya menusuk ke arah kepalan tangan Serigala di depannya. Kedua pedang ini mengandung kekuatan jiwa pedang naga. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Oleh karena itu, ketika kedua pedang itu bertabrakan, seluruh langit meledak dengan hebat. Energinya seperti gelombang mengamuk yang menamparkan ke segala arah dan membuat semua seniman bela diri di kejauhan terbang. Duan Tianlang menanggung beban terberatnya. Kedua serangannya diledakan oleh pedang Ki Lin Suan. Dia juga terkena pedang Ki dan terlempar. Ada luka sepanjang satu kaki di perutnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Duan Tianlang menutupi luka di perutnya dengan ngeri dan segera mundur. Itu terlalu menakutkan. Dua pedang telah menghancurkan serangannya dan bahkan melukainya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah diatemui sebelumnya. Kita harus tahu bahwa meskipun dia bukan ahli alam mulia tingkat ke-7, dia masih sangat kuat. Sangat sedikit orang dengan tingkat kultivasi yang sama yang bisa mengalahkannya, apalagi mengalahkannya dengan mudah. Namun, lawannya saat ini bukanlah seniman bela diri tingkat tujuh puncak, tetapi seorang pemuda yang budidayanya hanya di tingkat ke-6. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Apa, Penatua Duan terluka? Sial, aku tidak percaya. Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana ini mungkin? Ceroboh? Pasti kecerobohan Penatua Duan yang membuat anak itu berhasil. Di kejauhan, para seniman bela diri itu merangkak naik dari tanah. Ketika mereka melihat Penatua Duan yang terluka, mereka langsung ketakutan. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya mereka melolong, mereka tidak dapat mengubah fakta yang ada di hadapan mereka. Di sisi lain, tetua istana burung ilahi melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak berani melawan lagi dan segera mundur bersama rakyatnya. Mau bagaimana lagi, pemandangan di depannya terlalu menakutkan. Duan Tianlang tidak kalah dengan dia dan bahkan sedikit lebih kuat darinya. Namun, saat ini, dia terluka oleh dua pedang. Ini terlalu mengejutkan. Pertarungannya dengan Zhao Sui juga tidak berjalan dengan baik. Wanita berbaju putih itu menekannya. Tidak lama kemudian dia dikalahkan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mundur. Kamu ingin merebut harta karun itu. Kamu tidak memenuhi syarat. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Lin Suan berteriak dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, suara dingin lainnya terdengar dari belakang. Nak, kamu sombong sekali. Beraninya kamu melukai seseorang dari Istana Ares. Jika Anda tidak menyerahkan harta karun itu hari ini, jangan pergi. Suara ini luar biasa dingin dan tanpa emosi. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Mendengar suara ini, ekspresi ketakutan Duan Tianlang yang awalnya sedikit meredah. Para murid di sekitarnya juga dengan cepat bersorak. Kakak senior Yan, itu suara kakak senior Yan. Bagus, kakak senior Yan Feng ada di sini. Anak itu pasti sudah mati. Hef, beraninya dia melukai rakyat kita. Kakak senior Yan tidak akan melepaskannya. Sekelompok murid dari Istana Ares mencibir. Lin Suan mendengar suara itu dari belakang dan mengerutkan kening. Dia secara alami tahu bahwa Yan Feng ada di sini. Namun, bagaimana jika dia ada di sini? Saat ini dia tidak takut pada Yan Feng. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Lin Suan mengayunkan pedangnya dan menebas di belakangnya. Pedang panjang itu menyapu langit dan pedang besar Ki bersinar terang. Itu seperti pelangi yang mengejutkan saat ia menebas dengan keras. Kamu mendekati kematian. Suara itu sangat marah. Dia tidak menyangka Lin Suan akan berani menyerang. Kemudian, kekosongan itu terbelah dan cahaya pedang yang menyilaukan dengan cepat menyapu langit dan bertabrakan dengan pedang Ki. Benturan pedang dan pedang menciptakan gelombang energi mengerikan yang melonjak Tiba-tiba, seluruh kehampaan bergetar dan retakan yang mengerikan muncul. Nak, kamu terlalu sombong. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Wajah Yan Feng dingin dan matanya seperti kilat. Sangat menakutkan. Katakan itu setelah kamu berhasil. Jika Anda menginginkan harta karun itu, bawalah. Menghadapi Yan Feng yang terkenal, Lin Suan tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan ekspresinya dipenuhi dengan niat bertarung yang tak terbatas. Lalu, tanpa menunggu Yan Feng menyerang, Lin Suan melangkah maju. Dia sangat cepat dan tiba di depan Yan Feng dalam satu langkah. Pedang Lone Star di tangannya menebas dengan keras. Di tangan kirinya, pedang petir dengan cepat mengembun dan menebas pinggang Yan Feng. Dalam sekejap, dua pancaran pedang bersinar dan menyerang titik vital Yan Feng. Melihat ini, Duan Tianlang dan para tetua istana burung ilahi mengubah ekspresi mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan karena mereka menyadari bahwa jika mereka berada di posisi Yan Feng, mereka tidak akan bisa menghindari dua serangan pedang tersebut. Memikirkan hal ini, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan, terutama Duan Tianlang. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia menyadari bahwa Lin Suan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Para prajurit di sekitarnya bahkan lebih gugup. Mereka tidak menyangka Lin Suan masih berani menyerang Yan Feng. Terlebih lagi, dia menggunakan dua jurus pembunuhan sekaligus. Hal ini membuat mereka mengkhawatirkan Yan Feng. Namun, reputasi Yan Feng bukannya tidak pantas. Kekuatannya jauh di atas kekuatan Duan Tianlang. Oleh karena itu, dalam menghadapi dua serangan fatal tersebut, dia tidak gugup sama sekali. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya dan membentuk dua pancaran pedang. Dia dengan cepat menebas secara diagonal. Pedang itu menebas Lone Star Sword. Adapun pedang Thunderbolt di pinggangnya, dia memilih untuk meninjunya. Dalam sekejap, dia menerima serangan Lin Suan. Namun, wajah Lin Suan tenang. Dia tidak memiliki reaksi emosional apapun karena dua serangan tersebut. Dia tahu betul bahwa kedua serangan ini tidak akan mampu membunuh Yan Feng. Kalau tidak, dia bukan Yan Feng. Lin Suan tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Di saat yang sama, pedang panjang di tangannya menusuk lagi. Setiap serangan sangat tajam dan ditujukan pada titik vital Yan Feng. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.